Intro Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semuanya kembali lagi di Cluster Buka Kita sekarang belajar C++ dengan saya Pukis Jadi sekarang kita akan Latihan lagi untuk bikin Looping ya Jadi kita akan latihan menggunakan looping Untuk membuat Segitiga pattern Sekarang kita bahas dulu disini Jadi gini Jadi kan biasanya kalau misalkan Kita udah belajar looping itu ada tugas kuliah Jadi ini biar Mengetahui kita bisa Menggunakan looping untuk apa aja Jadi misalkan gini Kan kita punya segitiga nih ya Biasanya pakai bintang gitu ya Ini bentuknya biasanya Ini yang pertama dulu ya Jadi kita pengen gambar ini Di konsol Di konsol gitu Terus ke bawah gitu ya Nah ini Ya inputnya adalah N Gitu ya Jadi nanti Setiap ke N Nanti kita Misalkan kalau N nya 1 gitu Nanti yang ini Ini N nya 2 gitu ya Ini N nya 3 Ini N nya 4 gitu Dan seterusnya Ke bawah gitu ya Nanti kita bikin segitiga gini Nanti kita bikin segitiga yang Bentuknya adalah pertama Gini Gitu ya Terus kita bentuk yang gini Terus kita punya bentuk yang gini Sama kita punya bentuk yang gini Nanti kita terakhir bikin yang Segitiga gini Terus segitiga gini Terus bikin ketupat Dan terakhir ya Mampus Oke Jadi gitu Programnya kita akan buat Sekarang ya Oke Let's go Nah sekarang kita bikin disini Kita bikin Iostream Terus using STD Kita bikin main Oke Kamu saya hilangkan dulu Nah sekarang kita bikin Ini kita bikin CIN.get gitu ya Sip Mantap Nah sekarang kita bikin dulu yang Pola yang pertama Ya Segitiga yang pola pertama Nah gini Saya ingin Membuat dia Itu adalah Menjadi integer N gitu Jadi ini adalah Panjangnya ya Si Yang tadi N ini Oke Nah terus kita bikin gini Cout Terus kita taruh Masukkan Panjang Pola Boleh ya Panjang pola Terus kita kasih CIN Masukin ke N Gitu Terus kita bikin disini Ini adalah Pola Satu Pola Sici Gitu ya Sip Oke sekarang kita bikin For nya Nah gimana nih Cara bikinnya Kalau misalkan kita Mau bikin Pola yang tadi Itu sebenarnya adalah Ada dua buah Looping ya Yang pertama adalah Looping yang ke bawah Oke Yang kedua Yang pertama adalah looping ke bawah Yang kedua adalah looping ke kanan Gitu Jadi kalau N nya dua Nanti dia gambarnya dua kali Kalau N nya tiga Nanti gambarnya tiga kali Gitu ya Oke Dapet idenya Jadi kita bikin Looping dalam looping Nah sekarang gini dulu Kita bikin for Gitu ya Yang pertama Kita bikin yang basic dulu nih For Kita punya integer i Sama dengan Kita mulai dari Nol ya Gak apa-apa Kita mulai dari nol Terus kita i nya berarti kurang dari n Ya Nanti ini bisa juga sih Kalau misalkan kalian mau jadi Dari satu ya Gak apa-apa Bisa Nah nanti disini Kalau kita bikin kan Jadi c out Gitu ya Terus ini kita bikin x Gitu Eh jangan Segitu mana sih Ini Gitu kan Terus ini kita bikin Harusnya Disini kita pakai Endline Gitu kan Jadi nanti dia akan ngegambar Ke bawah Gitu ya Ini coba Kita keluarin Peter Polanya 5 Nah ini Jadi 5 gitu ya Ini polanya jadi 5 Nah sekarang kita pengen Setiap i nya berubah Dia ngegambar ke kanannya Juga sesuai dengan jumlah i Nah gimana caranya Caranya gini Kita bikin For lagi For nya Itu yang kedua Yang kedua Tapi dia akan Melakukan looping Sesuai dengan Sampai dengan i nya terpenuhi Nah misalkan gini Kita bikin for Gitu ya Nah terus kita Bikin misalkan Integer J Jadi kita punya looping Dalam looping Oke kita bikin lagi Dari 0 Terus J nya adalah Kurang dari sama dengan I Gitu ya Jadi koma J Plus plus Atau kita mulai dari Satu aja ya Biar gak pusing Satu Terus ininya Jadi kurang Oke sama aja Nah nanti yang ini Yang ini Kita taruh di dalam Sit sit Gitu Ya Jadi lihat ini artinya adalah Jadi Kalau step by step nya Jadi pertama satu kan Cuma satu di Print nya Pas dua Nanti dia Dua kali Satu Dua Gitu ya Looping nya Jadi ini Dia akan sampai ke Maksimum adalah dari I nya Ya Dari I nya Oke Mantap Nah kita sekarang Berarti ini Ya yang end line Itu yang taruh disini Kita taruhnya adalah disini Jadi dia bakal nge-enter Setelah dia nge-print Gitu Jadi Nge-print Enter Nanti dua kali Dua Sudah beda Enter Gitu ya Gitu Oke Jadi ini adalah gitu Gitu Oke Kita lihat hasilnya Kita keluarkan pattern nya Lima Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti yang ini adalah Harusnya sama dengan Oke Kita clear Lihat Lima Oke Berhasil Jadi sekarang kita udah bikin seperti ini Lihat Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Oke Ini adalah pola yang pertama Jadi kita udah bisa buat pola yang pertama Kita akan sekarang buat yang pola kedua Pola kedua adalah yang ini Ya Kalau pola kedua gimana caranya Nah ini Ini agak tricky nih sebenarnya ya Jadi untuk pola yang kedua Kita akan membuat dia Kebalik kan ya Kita akan membuat dia kebalik Atau jangan dulu Jangan dulu pola yang itu Itu agak susah Kita bikinnya yang ini Jadi yang pertama kan mulai dari satu Jadi lima gitu ya Ini sekarang kita jadi lima Jadi satu Gimana kalau mau lima Dan jadi satu Berarti kita bisa bikin Pakai Decrement Ya Bentar ini kita copy Saya taruh di bawah Kita bikin yang decrement ya Decrement gimana caranya Ingat Jadi I nya kan tetap Ke bawah ya Jadi kita gambarin deh Kalau yang itu gimana caranya Gini Jadi yang pertama itu kan kebalik ya Kalau ini kan jadi gini Ah pake X aja gak apa-apa ya Nah gitu ya Kita mulai misalkan dari lima nih Sama N dengan yang tadi Gitu Ke bawah Ya Ini adalah N Oke Jumlahnya adalah N Nah Ini kita mulai dari Satu Cuman Dia jadi Lima Terus yang ini I nya ya Ini I ya Ini I Nah ini jadi dua Terus ini tiga Empat Lima Kayak gitu Nah ini Limanya Asalnya I nya satu Ini jadi lima Terus ininya dua Ini jadi empat Gitu ya Tiga Ini jadi tiga Terus ini jadi dua Ini jadi satu Berarti kita pake di decrement Dengan mulai dari lima Terus turun ke bawah Gitu ya Oke Dibalik jadinya Nah gimana caranya Kalau misalkan kita membuat seperti itu Jadi yang ini Tetap sama Looping nya yang atas Yang dalamnya dirubah Ya Dalamnya dirubah Nah disini J nya kita mulai dari mana Kita mulai dari N Oke Ya Kalau ini kan mulai dari satu Dari satu ya Kita mulai sekarang dari N Dari N Nah Si I nya kan akan Misalkan pertama nih I nya adalah satu Sini adalah satu Ya Masuk ini adalah satu Sekarang Si J Itu kan N Berarti dia dari lima Lima sampai ke satu Berarti ini harus lebih besar Sama dengan Gitu ya Jadi lima sampai ke satu Jadi dari lima sampai ke satu Terus J nya berarti jadi min-min Oke Gitu ya Jadi kita mulai dari satu Terus J nya kita mulai I nya dari satu J nya dari lima Lima Terus kita harus sampai Dia akan jalan sampai I nya itu Kurang dari Satu Ya Nanti jadi Keluar Nanti pas udah ke atas Kan si N nya bakal J nya bakal berkurang nih Jadi empat Pas empat Masuk lagi Empat Nanti disini jadi I nya berapa Jadi dia akan berkurang lagi Gitu ya Oke Kita coba nih Kalau misalkan Hasilnya kayak gimana Saya gak yakin juga Sini jalan apa gak ya Cobain dulu Bray Lima Oke berhasil Jadi inilah pola yang satu Ini pola yang kedua Oke berhasil Berhasil Ini berhasil Ini pola ke satu Ini pola kedua Ya ini yang Kita kasih nomor dulu deh Jadi yang ini adalah Ini kita itu Ini pola satu Dua Ini tiga yang Gampang Yang Yang ini Ini tiga Ini empat ya Oke Ini lima Ini kok gitu sih Kebalik Nah ini jadinya yang Bentuknya adalah Gini Ini enam Ini tujuh Oke gitu ya Oke sekarang kita akan coba Membuat yang ke Tiga Oke ya Ini ketiga Jadi ini Pola satu Pola dua Kita bikin yang ketiga Bentar biar enak Saya bikin dulu New file Ini pattern Save dulu Kita taruh Pattern dua gitu ya Cpp Sip 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 Eh Bentar Ini kita pattern satu Ini kita copy Terus kita masukin pattern dua Oke Mana kamu hilang dulu Ini jadi pola ke Tiga Gitu ya Ini saya clear Sip Nah Berarti kan kita mau bikin yang Sekarang yang Mana Yang ini Yang ini Oke ini saya geser dulu Gini aja Oke Pola yang ketiga Nah pola ketiga itu berarti gini Kita punya Bentuknya adalah Yang ini Sikit Gini Gini Kita X aja deh Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Gitu 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 Nah Kita akan mengisi Yang ininya Oke Itu pakai spasi Ya Pakai Ini adalah Spasi Oke Pakai C ya Spasi Lalu pakai S Spasi Nah gitu Lihat kalau spasi Ini mulainya dari Jadi ini Nol Gitu ya Satu Dua Tiga Empat Nah Kalau yang Ini mulainya dari Lima Empat Tiga Dua Satu Jadi beda Ya beda Mulanya beda dia Nah sekarang kita coba Jadi kita Punya berapa looping nih Kita punya dua looping Eh Jadi ada looping yang gini Jadi kita punya main loop Ini main loop Gitu ya Gini Nah kita punya loop yang Loop satu Terus disini ada Bentar yang biru ya Biar kelihatan Ini loop dua Gitu Jadinya Kayak gini Jadi yang Ini Itu adalah yang ini Terus yang ini Itu adalah yang ini Jadi kita lakuin dulu ini Baru kita lakuin yang itu Oke Sip ya Kita Gitu konsepnya Kita buat sekarang Nah sekarang jadi Ini saya hapus dulu Kita buat Nggak apa yang dihapus Ini kan udah bener Gitu Kita bikin dulu yang Spasinya Ya Kita bikin dulu yang spasinya Jadi kita punya For Integer J Kita akan mulai dari Berapa Kita mulai dari 0 Oke Kita mulai dari 0 Nggak Kita mulai dari 1 aja Nah Dia akan sampai J nya Itu akan Kurang dari Bentar Ini kan Dia akan Dari 0 dulu ya Mulainya Dari 0 Oh sorry Kalau dari 0 Berarti Ini harus Kurang dari I Oke Terus ini adalah J Plus Plus Gitu Gini Terus ini kita C out Ini kita kasih Bintang gitu ya Bentar dulu deh Ini saya Bikin Gini Kita cek dulu ya Kita bintang dulu Nanti baru kita kasih spasi Shape Ini berarti Pattern 2 Masukkan Pola 5 Oke Jadi ini kita Kita mulai dari Iya ya bener ya Jadi yang ini adalah Kosong Berarti ini jadi spasi Oke Fix Ini jadi spasi Gitu Jadi ini udah bener Sekarang kita bikin Yang kedua Jadi kita yang kedua Adalah For Integer Lihat ini J ya Ini J Dan ini bisa J juga Jadi ini adalah Skopnya bisa global scope Ini adalah local scope Jadi yang ini Fornya J nya hanya di for ini Tapi biar gak pusing Saya ganti jadi K ya Jadi K Kita mulai dari K nya adalah Kita pengennya kan ini jadi 5 ya Di atas ini jadi 5 Berarti kita mulai dari yang tadi Kita mulai dari yang ke N Ya Kita mulai dari yang ke N Nah Terus kita Disini K nya Itu harus Kurang dari sama dengan I Ya karena dia Nilainya adalah maksimum Sampai ke I nya berapa Terus kita kasih K nya adalah Plus plus Gitu Tampang ya Kalau misalkan kita udah tau Jadi Kalau mau bikin looping Ya Saran saya Kita harus mengenali dulu polanya Kalau udah kenal polanya Betulnya Udah bisa langsung gitu 5 Gak keluar Gak keluar Aduh Betuk Oke Sorry Ini harusnya K min min K min min Terus ininya adalah Besar Oke Keluar ya Salah ya Nah itu ya Betul ya Oke clear Jadi ini Nah 5 Nah gitu Jadi kita udah dapet pola ketiga Jadi yang pertama adalah looping yang si spasinya Baru yang kedua adalah looping yang si Ini ya Bintang-bintangnya Jadi ke bawah jadi kayak gini Oke Mantap ya Mantap Sekarang kita masuk lagi ke pola yang keempat Yang gini Pola yang keempat Oke Kita buat lagi Menyenangkan ya Menyenangkan loh ini Kita punya pola yang keempat Oke Pola keempat berarti kan Di balik Bentuknya jadi gini Kita gambar lagi ya Ini videonya lumayan lama ya Tapi gak apa-apa Jadi biar Kalian senang Nah gini Ini adalah Pattern yang ke Empat Sama dengan yang tadi Jadi ini adalah spasi Ini spasi gitu ya Ini spasi Ini spasi Yang ini Itu dari Empat Tiga Dua Satu Nol Ya Terus yang ini jadi Dari satu Dua Tiga Empat Lima Oke Kita buat sekarang Jadi empat ke nol Satu ke lima ya Oke Sekarang kita akan Jalanin untuk yang spasinya Ya Jadi spasinya itu Kita mulai lihat dari Empat Tiga Dua Satu Nol Oke Jadi sekarang kita mulai dari N Dari N Terus si J nya Ini akan berjalan Kalau si J nya itu adalah Lebih besar dari I Oke ya Lebih besar dari I Terus J nya Ini kita Min-min Gitu ya Kita min-min Nah sekarang Biar ketahuan Ini Ini saya Compile Oke Terus ini saya Coba keluarin Pattern 2 Kita kasih lima Lihat Jadi gini ya Bener Jadi ini tinggal Ininya kita benerin nih Kita benerin Jadi yang ini udah bener Spasinya Sekarang kita tinggal Benerin yang Bintangnya Bintangnya dari Satu Sampai lima Kalau satu Sampai lima Berarti dengan mudah Kita ikutin yang sebelumnya Jadi ininya Gini Terus ini jadi plus Plus Gitu ya Ini langsung aja keluarin Look at That It's not A good sign Ini berarti dari satu Kita clear Terdua Kita masukin lima ya Oke Berhasil Jadi kita udah bisa Membuat pattern Yang Empat pattern ini ya Yang satu Dua Tiga Sama empat Oke Mantap Mantap Kita coba ya Kita cek ya Jadi ini program yang kita udah Kita buat Misalkan kita punya pattern Yang tadi ya Kita masukin sepuluh gitu Lihat Bisa ya Ini sepuluh Terus kita juga bisa Di pattern yang kedua Itu kita kasih Misalkan Delapan Oke Sama Berhasil Jadi ini kita udah bisa bikin Segitiga Ya Yang empat ini Nanti di tutorial selanjutnya Kita bikin yang Segitiga yang lima Enam 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 Oke teman-teman semua Sampai disini Tutorialnya untuk Membuat segitiga yang Sederhana Nanti selanjutnya kita akan Bikin yang lebih sulit Oke Jadi sampai disini dulu Tutorialnya Sampai kita mau di tutorial selanjutnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya